Klasifikasi materi dan perubahannya Dibagi menjadi tiga yaitu cara mengklasifikasi materi, cara memisahkan campuran, dan benda yang mengalami perubahan Sekarang kita akan mempelajari cara mengklasifikasi materi dan cara memisahkan campuran Contoh yang merupakan senyawa dalam kehidupan sehari-hari H2O sama dengan air CO2 sama dengan karbon dioksida CH3COOH sama dengan asam karboksilat H2SO4 sama dengan asam sulfat NACI natrium klorida atau garam dapur NaOH sama dengan natrium hidroksida HCI asam klorida H3PO4 asam pospat HBR asam bromida NH3 amonia Bagaimana senyawa bisa terbentuk? Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur Jadi senyawa dapat terbentuk jika ada reaksi kimia dari gabungan beberapa unsur Jelaskan penyusun senyawa sebagai berikut air, garam dapur, gula tebu Air tersusun dari unsur hidrogen plus oksigen Garam dapur tersusun dari unsur natrium plus klorin Gula tebu atau sukrosa tersusun dari unsur karbon plus hidrogen plus oksigen Jelaskan tentang campuran Campuran adalah sebuah zat yang dibuat dengan menggabungkan dua zat atau lebih yang berbeda Dengan tanpa reaksi kimia yang terjadi Jelaskan tentang campuran homogen Beri contohnya dan sebutkan unsur penyusunnya Campuran homogen adalah campuran memiliki penampilan dan komposisi seragam Campuran homogen terdiri atas partikel yang sama berukuran kecil Atau tidak kasat mata Dan tidak mengendap bila didiamkan Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan tersebut Disebut zat terlarut atau solut Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain yang dapat larutan disebut pelarut atau solfen Contoh larutan yang umum dijumpai adalah padatan yang dilarutkan dalam cairan seperti garam atau gula Dilarutkan dalam air Apa beda campuran homogen dan larutan? Homogen setiap bagian dari campuran homogen adalah serba sama warna rasa dan perbandingan zat-zat tercampur Contoh sesendok gula dilarutkan dalam segelas air Campuran heterogen setiap bagian dari campuran heterogen adalah tidak sama Tidak sama warna Contoh pasir yang dilarutkan dalam air Jelaskan sifat larutan sebagai berikut Asam bercontohnya Basah bercontohnya Garam bercontohnya Asam, basah, dan garam memiliki sifat yang berbeda seperti rasa, kerekatifan, dan warna perubahan indikator Contoh asam misalnya asam klorida Basah misalnya kalium hidroksida Garam contohnya natrium klorida Asam Yaitu berasam-asam Dalam air terurai dapat mengubah warna Basah Berasa pahit Jika mengenai kulit akan terasa licin Garam, sifat larutan garam adalah sebagai berikut Tergantung dari reaksi netralisasi asam dan basah Sifatnya tergantung dari asam dan basah pembentuknya Apa manfaat dan sifat-sifat larutan asam Asam dalam sehari-hari yaitu cuka, asam klorida, jeruk, apel, dan lain-lain Sifat-sifatnya itu zat yang bersifat asam akan menghasilkan ion hidrogen Larutan asam memiliki rasa yang kecut atau masam Dapat mengantarkan arus listrik Apa manfaat dan sifat-sifat larutan basah Pengertian basah Basah adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronem ketika dilarutkan dalam air Basah memiliki pH lebih besar dari 7 atau basah adalah zat senyawa Yang dapat bereaksi dengan asam Menghasilkan senyawa yang disebut garam Contoh basah sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, pupuk, obat mak, ciri-ciri, rasanya pahit, rasa licin di kulit Apa yang disebut Reaksi netralisasi Reaksi netralisasi merupakan reaksi di mana asam dan basah bereaksi dalam larutan berair untuk menghasilkan garam dan air Beri contoh reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari Obat mah Setelah hujan asam Jika digigit semut atau lebah Dioleksi dengan baking soda Fabrik mengolah limbah asam dengan menetralkan dengan berbagai basah Pasta gigi menetralkan senyawa asam yang dihasilkan di mulut Bagaimana cara membedakan asam dan basah Menggunakan kertas lakmus Lakmus biru basah jadi biru Asam jadi merah Lakmus merah basah jadi biru Asam jadi merah Apa perbedaan indikator alami dan indikator buatan Contoh Indikator alami adalah indikator yang dibuat dari ekstrak tumbuh-tumbuhan tertentu Yang memiliki warna Contohnya kunyit, bunga mawar, kembang sepatu, kubis merah, kubis ungu, stroberi Indikator buatan adalah indikator yang dibuat di pabrik Contohnya kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru Jelaskan tentang garam dan beri contoh reaksi asam plus basah yang menghasilkan garam Dalam ilmu kimia, garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion Sehingga membentuk senyawa netral tanpa bermuatan Garam terbentuk dari hasil reaksi asam dan basah Komponen kation dan onion ini dapat berupa senyawa organik Seperti klorida CI dan bisa juga berupa senyawa organik seperti asesat Jelaskan tentang campuran heterogen, beri contohnya dan sebutkan unsur penyusunnya Campuran heterogen terdiri dari zat atau fase yang berbeda Campuran heterogen terdiri atas partikel yang berukuran besar atau kasat mata Dan akan mengendap bila didiamkan Campuran heterogen disebut juga suspensi Apa perbedaan sifat antara unsur senyawa dan campuran? Unsur adalah materi yang tidak dapat dipisah lagi menjadi unsur lain melalui reaksi kimia Senyawa terbentuk dari reaksi kimia beberapa unsur Dan dapat dipisah menjadi unsur atau senyawa lain melalui reaksi kimia Campuran adalah terdiri dari dua atau lebih zat yang dicampur Tapi tidak secara kimia, melainkan secara fisik Jelaskan cara prinsip kerja untuk memisahkan campuran Plus contoh penggunaan untuk masing-masing cara tersebut Filtrasi penyaringan, sentrifugasi, destilasi penyulingan, kromatografi, sublimasi Filtrasi adalah cara pemisahan zat padat dari cairan melalui syaringan atau filter yang berpori Contohnya pemisahan pasir dari air dengan menggunakan corong Sentrifugasi adalah pemisahan campuran zat padat dengan zat padat atau zat cair dengan zat padat Yang ukuran partikelnya berbeda dengan cara meletakkan campuran di atas piringan lalu diputar dengan cepat Distilasi atau penyulingan Kromatografi adalah cara memperoleh cairan yang dikotori zat terlarut atau bercampur dengan cairan lain yang titik didihnya berbeda Contohnya pada industri air murni atau air suling Kromatografi adalah cara pemisahan berdasarkan perbedaan kecepatan zat-zat terlarut yang bergerak bersama-sama dengan pelarutnya pada permukaan sesuatu benda penyerap Sublimasi Jika suatu komponen campuran zat padat yang dipisahkan dengan cara distilasi dapat secara langsung diubah menjadi bentuk padat tanpa melalui bentuk cair terlebih dahulu Maka proses pemisahan campuran semacam ini disebut dengan sublimasi Contohnya pada proses pembuatan kamfer atau kapur barus Terima kasih telah menonton!